Kami hormati, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam merdeka bagi kita semua yang sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, diizinkan kami, Om Nasam Republik Indonesia, kita menyampaikan hasil pemantauan dan pendidikan yang kami lakukan atas peristiwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Ini isu yang tentu saja dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian publik dan Komnasam terjalan dengan mandat undang-undang yang ada sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 1999. Kemudian adanya pengaduan langsung dari pegawai KPK, baik yang dinyatakan TMS maupun yang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat maupun yang memenuhi syarat, serta berbagai pihak-pihak lain yang datang Komnasam, maka Komnasam mengambil satu langkah untuk melakukan satu pemantauan dan pendidikan sebagaimana Undang-Undang 39 tahun 1999. Kami perlu menyampaikan juga di sini, penyampaian laporan ini agak terlambat dengan dua sebab. Yang pertama secara substantif kami menemukan banyak sekali data, fakta, informasi yang kemudian kami membutuhkan pendalaman, pengecekan dari satu sumber kepada sumber yang lain, dan karena itu membutuhkan waktu yang lebih banyak dari yang kami perkirakan semula. Yang kami perkirakan semula, ternyata dengan temuan-temuan yang kami dapatkan secara substantif harus kami perdalam lagi, sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang dari perkiraan semula. Yang kedua tentu saja alasan yang bersifat teknis, karena PPKM, situasi di kantor Komnasam terkait COVID-19, kemudian itu juga secara teknis mempengaruhi kenapa hasil dari pendidikan pemantauan ini mengalami penundaan dari yang semestinya, atau yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Jadi mohon dipahami dua alasan tadi, yang alasan objektif, substantifnya, maupun alasan teknis. Nah, di dalam rilis kami, ada sekitar sepuluhan halaman ini akan disampaikan secara detail oleh Komisioner Komnasam, ada Pak Eurul Anam nanti yang kami menyampaikan sebagian, sebagian lagi oleh Pak BK Ulung Hapsara, Pak Amirudin, kemudian secara online ada beberapa komisioner kami yang kebetulan pada hari ini bergabung bersama kita secara online, sama dengan teman-teman media yang juga pada umumnya bergabung secara online karena alasan PPKM. Nah, teman-teman, bagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, kami akan mencoba menyampaikan laporan ini secara kronologis mengenai fakta-fakta yang kami temukan, kemudian juga kajian-kajian dokumen yang kami dapatkan, maupun yang kami cari, dasarkan sumber-sumber yang ada. Dari situ semua kami kemudian mengambil berbagai kesimpulan-kesimpulan, yang nanti pada akhirnya ada beberapa rekomendasi yang akan kami sampaikan. Itu kurang lebih kronologis sistematika dari laporan kami ini. Laporan ini kalau dilihat aslinya itu totalnya memang 300 lebih halaman ya. Tapi tentu tidak mungkin kami bacakan semua laporan itu seluruhnya, maka yang kami sampaikan pada hari ini, dalam konferensi PAK ini, kurang lebih adalah poin-poin utamanya yang menyangkut temuan-temuan fakta, hasil analisis kami, dan kemudian kesimpulan serta rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, itulah kurang lebih isinya. Nanti teman-teman media yang ingin bertanya, kami persilahkan nanti setelah kompresi PAK ini, setelah rilis ini kami sampaikan, silahkan bertanya. Ada kolom chat, jadi supaya lebih efektif, kita lebih memfokuskan kepada pertanyaan untuk diajukan saja melalui kolom chat itu. Karena ini ada banyak orang yang sekarang tentu ikut terlibat di dalam webinar kompresi PAK kami ini, jadi akan sulit kalau seandainya kita berikan kesempatan untuk menyampaikan secara alisan. Kami sediakan kolom chat, nanti staff akan mendaftar pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk kami jawab satu persatu maupun beberapa kelompok-kelompok pertanyaan, cluster-cluster pertanyaan. Saya kira itu pengantar dari saya selaku Ketua Komnas HAM. Ini sekarang secara kronologis saya persilahkan dari Pak BK Ulung dulu untuk menyampaikan poin-poin rilis atau kompresi PAK kami yang merupakan resume dari 300 halaman hasil penelidikan pemantauan Komnas HAM tersebut. Terima kasih, saya persilahkan Pak BK. Terima kasih, selamat siang Bapak, Ibu semua, kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis, teman-teman aktivis masyarakat sipil dan masyarakat umum yang sudah bersedia bergabung dalam konferensi pers Komnas HAM terkait dengan pengaduan dari kawan-kawan wadah pegawai KPK kepada Komnas HAM. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Ketua, saya akan membacakan atau kemudian menceritakan terkait dengan proses yang ada di Komnas HAM menindaklanjuti aduan dari wadah pegawai KPK yang ditemani atau digampingi oleh kuasa hukumnya. Jadi Bapak, Ibu semua, kawan-kawan media, pada tanggal 24 Mei 2021, Komnas HAM menerima aduan dari perwakilan wadah pegawai KPK yaitu Saudara Yudi Purnomo dan kawan-kawan yang didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Saudari Asfinawati dan kawan-kawan. Nah, dalam aduannya pada pokoknya mereka mempermasalahkan penyelenggaran asesmen TWK, mempermasalahkan proses asesmen TWK. Jadi ini kaitannya dengan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 yang memandatkan KPK untuk alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Itu sebagai pengantar yang pertama. Kemudian atas dasar dari perintah Undang-Undang tersebut, ada kemudian KPK menetapkan peraturan komisi atau PERKOM nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara yang kemudian mensyaratkan TWK sebagai tools atau alat untuk alih status. dari dua rangkaian tersebut kemudian kawan-kawan wadah pegawai KPK merasa atau menduga adanya dugaan pelanggaran HAM dalam prosesnya maupun juga soal substansinya. Karena kemudian alih status ini menyebabkan sudah 75 pegawai menjadi TMS, tidak memenuhi syarat yang kemudian juga berdampak pada pemberhentian pegawai. Itu sebagai pengantar, kemudian prosesnya kemudian next ya. Pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan. Jadi kami Komnas HAM berdasarkan mandat pasal 89 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia kemudian menindaklanjuti aduan wadah pegawai tersebut. Dengan melakukan empat hal utama kalau kita rumpunkan begitu, dirumuskan dalam empat aktivitas utama. Yang pertama adalah permintaan keterangan. Yang pertama keterangan dan pendalaman informasi dari pengadu. Sudah kami kemudian meminta keterangan dari 23 orang pegawai KPK baik yang dikategorikan tidak memenuhi syarat maupun juga dikategorikan memenuhi syarat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kami meminta keterangan dari pimpinan KPK. Yang ketiga meminta keterangan dan pendalaman informasi dari Badan Kepegawaian Negara. Yang keempat keterangan dari Dinas Psikologi Angkatan Darat. Kemudian juga kami meminta keterangan dari lembaga yang memang tidak mau disebut namanya. Dan kami menghormati permintaan lembaga tersebut. Kemudian juga meminta keterangan ahli. Dan yang tidak kalah pentingnya juga mendapatkan pandangan dari masyarakat. Berikutnya kemudian aktivitas yang kami lakukan adalah permintaan dan penerimaan barang bukti. Itu sudah ada listnya begitu, ada enam. Yaitu dokumen-dokumen tertulis, dokumen-dokumen seperti draft rancangan peraturan komisi, beberapa versi bersama catatan-catatannya. Screenshot atau potongan gambar berupa email, grup diskusi, dan lainnya. Kemudian dokumen BAP mandiri yang disiapkan oleh kuasa hukum. Terus kemudian salinan peraturan terkait dan klipingan media terkait permasalahan tersebut. Jadi kami juga melakukan analisa konten media terkait dengan materi aduan dari kawan-kawan wadah pegawai KPK. Terus kemudian teknologi peristiwa dan bukti-bukti terkait. Ini kaitannya supaya menjadi lebih terang peristiwanya sehingga barang bukti yang kami miliki untuk membuat analisa kesimpulan dan rekomendasi menjadi juga lebih kuat. Yang ketiga adalah proses penyusunan dan analisa temuan faktual, yaitu menarasikan hasil BAP mandiri pengadu terkait dengan sejumlah pertanyaan. Kemudian yang kedua, penelusuran dokumen kerjasama dan rancangan peraturan komisi yang digunakan dalam proses asesmen TWK atau tes wawasan kebangsaan. Kemudian membangun konstruksi kasus dari seluruh data-data yang ditemukan. Kemudian keempat, melakukan pendalaman kepada ahli. Kami tentu saja harus mengkonfirmasi kira-kira analisa dan temuan kami untuk kemudian dikonstruksikan kepada ahli-ahli sehingga kami menjadi lebih objektif. Kemudian juga yang kelima adalah melakukan kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi arahan Presiden Republik Indonesia, karena kita juga sama-sama tahu Presiden Pak Jokowi pernah menyampaikan arahan terkait dengan dinamika proses asesmen TWK ini. Dan juga regulasi atau kebijakan hukum lainnya yang terkait dengan asesmen TWK ini. Pendalaman ahlinya kepada tiga orang, yaitu ahli ilmu psikologi, terus kemudian ini juga terkait juga dengan soal toolsnya, soal instrumen yang digunakan. Kemudian ahli hukum administrasi negara menyampaikan pandangannya terkait bagaimana kemudian dari hukum administrasi negara mengkonstruksikan proses asesmen TWK ini. Kemudian juga ahli ilmu hukum tata negara. Jadi selain administrasi negara, kami juga meminta keterangan dari ahli ilmu hukum tata negara. Saya kira itu yang soal prosesnya yang bisa saya sampaikan, saya kira nanti Pak Anam akan melanjutkan dari isi substansi fakta temuan. Pak Amir? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya baik, sesudara semua yang saya hormati, saya lanjutkan. berdasarkan seluruh proses yang telah dijalani oleh Komnasam dalam rangka mendalami aduan dari pegawai KPK tersebut. Pertama, secara substansi, kami ingin sampaikan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK hingga pelantikannya tanggal 1 Juni 2021, diduga kuat sebagai bentuk peningkiran terhadap pegawai ketentu dengan latar belakang ketentu khususnya mereka yang di stigma atau dilabeli sebutan Taliban. Yang kedua, pelabelan tersebut terhadap oleh KPK tidak dapat dipertanggungjawabkan karena baik faktual maupun hukum sebagai bentuk pelanggaran HG Manusia. Kemanisasi maupun pelabelan terhadap seorang merupakan salah satu permasalahan serius dalam konteks HG Manusia. Tiga, setelah terjadi pemutusan hubungan kerja kepada pegawai KPK melalui alih status dalam asesmen TWK, penggunaan stigma dan label Taliban menjadi basis dasar pemutusan hubungan kerja tersebut. Yang empat, penyelenggaran asesmen TWK dalam proses alih status pegawai KPK tidak semata-mata melaksanakan perintah dari undang-undang yang merupakan revisi terhadap undang-undang KPK no.30 tahun 2002 dan PP no.41 tahun 2020 namun memiliki atensi lain. Revisi undang-undang tersebut digunakan sebagai momentum untuk meneguhkan stigma. Tersebut di dalam internal KPK. Kelima, atensi, usulan atensi dan penuh yang penuh dari pimpinan KPK dalam proses perumusan penyusunan dan pencantuman asesmen TWK Dalam perkom nomor 1 2002 ditambah adanya keputusan di level pimpinan dari beberapa lembaga negara serta menteri terkait Asesmen TWK dan bekerja sama dengan BKN dapat dipahami sebagai bentuk perhatian lebih dan serius dibandingkan substansi permasalahan lain dalam traktor kom. Nah sebagai proses yang tidak, hal itu merupakan proses yang kurang lazim dan tidak akuntabel dan tidak bertanggung jawab. Nah kira-kira Itu Yang ke-6, terkait dengan pelaksanaan asesmen. Di negaraan teknis asesmen TWK dalam rangka alisatus pegawai KPK, kami lihat dasar hukumnya kurang jelas Sehingga terindikasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada Nah, kerjasama BKN dengan pihak ketiga Seperti Sinapsologi TNI-AD, BNPT, dan lembaga lainnya Juga tidak memiliki Atau tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang kuat Dengan asesmen TWK yang tidak ideal Ini tinggal dari sisi Karena kebatasan waktu, jadi proses TWK itu Tidak ideal sepertinya Nah Selain itu juga ada jenis pertanyaan Indikator penilaian Dalam asesmen TWK merupakan persoalan serius dalam hal ini Karena Bernuansa diseminatif Ada Merendahkan martabat Dan tidak Perspektif gender Nah, oleh karena itu hasil asesmen TWK merupakan penilaian Berupa pilihan memenuhi syarat Atau tidak memenuhi syarat Tidak memiliki Hukum yang kuat Untuk mendasarinya Nah, itulah kekiraan yang ingin kami sampaikan Dalam seluruh Fakta-fakta yang pasti kami kumpulkan itu Nah, mungkin dengan hal-hal itulah nanti Ada Berapa kesimpulan Yang ingin disampaikan Lepasak selanggaran haji manusianya Saya Mungkin itu Silahkan Mas Anam Mulai masuk ke Apa? Haziman Sienya ya Ya Terima kasih semuanya Seperti tadi dijelaskan oleh Pak Tovan Damani Pak BK Pak Amir Bagaimana proses tim ini bekerja Bagaimana kami mendapatkan berbagai informasi Keterangan Sampai bahkan menit terakhir Kami mendapatkan sampai Sewaktu proses penulisan final pun Kami masih tetap berproses Termasuk mengklarifikasi Karena kami kebingungan menyesuaikan Satu fakta dengan fakta yang lain Berdasarkan keterangan Bahkan klarifikasi ini kami juga Lakukan di samping Tatap muka Kami juga lakukan dengan zoom Bahkan juga kami lakukan dengan By whatsapp Jadi memang Itulah yang membuat Proses ini Memakan waktu yang Cukup panjang Oleh karenanya Dari semua proses tadi Kami Membuat laporan Kurang lebih Lebih dari 300 halaman Yang ini nantinya akan Apa Kami berikan kepada presiden Nah Semua keterangan tadi Ini tercantum di Release Apa-apa yang sudah dilakukan Misalnya tadi Kami juga mengundang Ahli Untuk memberikan pandangannya Kepada kami Psikologi Ahli tata negara Maupun ahli Asminitrasi negara Berikutnya juga Apa namanya Perbandingan dokumen Juga kami Lakukan Dokumen satu Dengan dokumen yang lain Setiap Keterangan yang kami dapatkan Yang menyebutkan dokumen Dokumennya kami Laca Kami diskusikan Kami bandingkan dengan Dokumen-dokumen yang lain Termasuk juga Dokumen ini adalah Notulensi rapat Jadi kami juga mendapatkan Dari beberapa pihak Notulensi rapat Yang menurut kami ini Sangat penting Dari semua Dari semua fakta Dan proses yang kami Dapatkan Kami bacakan Kesimpulan Berdasarkan Serangkaian hasil Penyelidikan Tim Pemantauan Dan penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia Merumuskan Sejumlah substansi Faktual temuan Yang dapat disimpulkan Sebagai berikut Yang pertama Proses Alis status Pegawai KPK Menjadi ASN Melalui TWK Sehingga pelantikan Pada 1 Juni 2021 Diduga kuat Sebagai bentuk penyingkiran Terhadap pegawai tertentu Dengan latar belakang tertentu Khususnya mereka yang Terstigma Atau terlabel Taliban Kedua Pelabelan atau Stigmatisasi Taliban Terhadap pegawai KPK Yang tidak dapat Dipertanggungjawabkan Kebenarannya Baik faktual Maupun hukum Adalah bentuk Pelanggaran Hak sasi manusia Pelabelan Taliban Di dalam internal KPK Sengaja dikembangkan Dan dilekatkan Kepada pegawai KPK Dengan latar belakang tertentu Sebagai bagian dari Identitas Maupun praktek agama tertentu Nyatanya Stigma Atau label tersebut Sangat erat Kaitannya dengan Aktivitas Kerja profesional Pegawai KPK Dan tidak hanya itu Label ini juga Melekat pada pegawai KPK Yang tidak bisa dikendalikan Tidak hanya itu Label ini juga Melekat pada pegawai Yang tidak bisa dikendalikan Ya ini saya ulangi lagi Padahal Karakter kelembagaan KPK Atau internal KPK Merujuk pada kode etik Lembaga Justru memberikan ruang Untuk bersikap kritis Dalam melakukan Kontrol internal Maupun kerja-kerja Penegakan hukum Dalam pemberantasan Tindak pidana Korupsi Yang ketiga Yang ketiga Telah terjadi Pembebas tugasan KPK Yang mengarah pada Pemutusan hubungan kerja Melalui alistatus Assessment TWK Penggunaan stigma Penggunaan stigma dan label Taliban Menjadi basis Menjadi pedoman Tata cara pengalihan status Pegawai KPK Menjadi ASN Tujuannya Menyingkirkan Atau menyaring pegawai Dengan label Dan stigma Dimaksud Mulai dari proses perencanaan Jadi Membentuk PERKOM Kerjasama dengan BKN Pembiayaan Menentukan metode Pihak yang terlibat Asesor assessment Hingga penyusunan Jadwal pelaksanaan Penyelenggaraan yang Tidak transparan Diskriminatif Dan terselubung Serta Dominasi pihak tertentu Dalam penetapan Hasil TMS Dan MS Hingga pasca penyelenggaraan Yang juga Tidak terbuka Pengumuman hasil Yang menimbulkan Ketidakpastian Pembebas tugasan Pegawai yang TMS Hingga pemilihan Waktu pelantikan 1 Juni Yang merupakan Hari lahir Pancasila Padahal Mekanisme alis status Terhadap pegawai KPK Sebagai konsekuensi Dari perubahan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 Cukup melalui Administrative adjustment Tempat Penyelenggaraan Asesmen TWK Dalam proses alis status Pegawai KPK Tidak semata-mata Melaksanakan perintah Dari Undang-Undang 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua Nomor 30 Tahun 2022 Tentang KPK Yang merupakan Revisi dari Undang-Undang 30 Tahun 2020 Dan PP 41 Tahun 2020 Namun memiliki Intensi lain Yaitu Menyingkirkan Penyingkiran Terhadap pegawai KPK Tertentu Pelaksanaan Undang-Undang Tersebut Digunakan Sebagai momen Untuk meneguhkan Keberadaan stigma Dan label Di dalam Internal KPK Nomor 5 Usulan Atensi Dan intensi Penuh pimpinan KPK Dalam proses Perumusan Penyusunan Pencantuman Asesmen TWK Dalam PERKOM Nomor 1 Tahun 2021 Ditambah adanya Keputusan Di level Pimpinan Dan atau Kepala Negara Serta Menteri Terkait Dua klausul Asesmen TWK Dan Bekerjasama Dengan BKN Yang dapat Dipahami Sebagai bentuk Perhatian Lebih dan serius Dibandingkan Substansi Pembahasan lain Dalam Draft PERKOM Sebagai proses Yang tidak lazim Tidak akuntabel Dan tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Jadi Dalam penyusunan Proses akhir Hanya Soal Asesmen TWK Dan kerjasama Dengan BKN Yang diputuskan Dalam rapat Tanggal 26 Yang didari oleh Para pimpinan Beberapa Temuan dalam Proses penyelidikan Antara lain Klausul TWK Dimunculkan oleh Pimpinan KPK Di dalam beberapa Pertemuan internal Untuk dimasukkan Kedalam draft PERKOM Di akhir waktu Sebelum Harmonisasi final Dan Pengesahan TWK juga Ditegaskan Dalam rapat Harmonisasi Di Kementerian Hukum Dan HAM Tanggal 26 Januari Tahun 2021 Yang langsung Dihadiri oleh Menteri dan Pimpinan Lembaga Atau instansi Terkait Dalam rapat Harmonisasi itu Disepakati Klausul Asesmen TWK Yang bekerjasama Dengan BKN Di dalam pasal 5 Ayat 4 Rafinal Raperkom Meskipun Rapat Harmonisasi Dihadiri oleh Pimpinan Kementerian Atau lembaga Namun Berita acara Pengharmonisasian Yang ditandatangi Hanya oleh Staff Nomor 6 Beberapa hal Terkait dengan Pelaksanaan Asesmen TWK Dapat disimpulkan Antara lain Pertama A Menyelenggarakan Penyelenggaran Teknis Asesmen TWK Dalam rangka alis status pegawai KPK Tanpa dasar hukum yang jelas dan tepat Serta terindikasi Tidak sejalan dengan Peraturan perundang-undangan Yang berlaku Secara normatif Adanya nota Kesebahaman Dan kontrak Suakola Suakelola Antara KPK BKN Sebagai basis Kerjasama Sudah sesuai Namun kemudian Muncul soal Penandatanganan Atau backdated Terus komitmen Pembiayaan Serta urutan Penandatanganan Instrumen Kerjasama Hingga adanya Pernyataan Dua instrumen tersebut Tidak jadi Digunakan oleh Para pihak B Dengan demikian Kerjasama BKN Dengan pihak ketiga Seperti Bais Dinasikologi Angkatan Darat PNPD Dan BIN Juga Tidak memiliki Dasar hukum Meskipun Kerangka kerjasama Dengan pihak ketiga Tersebut Menunjukkan Merujuk pada Peraturan Kepala BKN Dan perwujudan Dari pelaksanaan Bandat Dari Perkom Nomor 1 Tahun 2021 Namun Pelaksanaan teknis Kerjasama tersebut Dilakukan Tanpa dasar hukum Yang jelas Apalagi Secara Substansi Ia maupun Substansi Perkap BKN Yang disebut Tidak sesuai Digunakan Sebagai rujukan Kerjasama Dengan Pihak ketiga Jadi Ketika MOU sama PKS ini Sebenarnya Tidak hanya Persoalan Backdated Tidak hanya Persoalan Backdated Yang seperti Yang sudah terungkap Di publik Tapi ketika MOU dan PKS Dinyatakan Tidak Dipakai Baik penjelasan BKN maupun Penjelasan Dari KPK Muncul Persoalan Bagaimana Landasan Hukum Kerjasama BKN Dengan Pihak ketiga Persoalannya Disini Munculnya Yang berikutnya Penyelenggaraan Asesmen TWK Yang tidak ideal Ditinjau Dari sisi Keterbatasan Waktu Yang Menargetkan 1 Juni Tahun 2021 Sebagai Batas Waktu Pelaksanaan Alistatus Begawai Sementara Perkom Baru Disahkan Per 27 Januari Tahun 2021 Artinya KPK Bersama BKN Hanya memiliki Waktu Kurang Dari 4 bulan Untuk Penyelesaian Rangkaian Proses Asesmen Tersebut Hal ini Kemudian Berpengaruh Terhadap Metode Kerja Yang Dipilih Tidak Bisa Ideal Semisal Profiling Yang idealnya Dilakukan Melalui Dua Metode Yaitu Metode Dan Lapangan Namun Karena Tidak Cukup Waktu Hanya Diambil Profiling Media Sosial Pun Dengan Penulisan Hasil Profiling Yang Hanya Berasal Dari Pegawai Tertentu Yang Terindikasi Sehingga Diduga Diskriminatif Selain Itu Juga Soal Kredibilitas Asesor Dan Profilernya Dengan Demikian Proses Maupun Metode Tersebut Patut Diduga Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Berikutnya Yang D Penyelenggaran Asesmen TWK Bertindak Kurang Hati-hati Dan Cermat Dalam Menjalankan Aturan Hukum Yang Berlaku Dan Terjadi Pelanggaran Kode Etik Asesor Antara Lain Tidak Adanya Upaya Atau Penjelasan Yang Dapat Membuktikan Kebenaran Informasi Bahwa Seluruh Asesor Yang Terlibat Dalam Proses Asesmen Telah Mengikuti Pelatihan Yang Tersertifikasi Padahal Dua Hal Tersebut Diatur Dalam Perkab BKN Maupun Fakta Bahwa Pelanggaran Kode Etik Karena Asesor Melakukan Beberapa Hal Antara Lain Mengarahkan Atau Memaksakan Sebuah Pandangan Tertentu Tindakan Intimidatif Dengan Mengebrak Meja Dan Juga Terdapat Pelecehan Terhadap Perempuan Dengan Demikian Kredibilitas Asesor Dapat Dinilai Tidak Sesuai Dengan Peraturan Hukum Dan Kode Etik Serta Bermuara Pada Tindakan Yang Merendahkan Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Tahapan Penyelenggaran Asesmen TWK Tanpa Adanya Penjelasan Pendalaman Dan Klarifikasi Terkait Maksud Dan Tujuan Serta Indikator Penilaian Atas Pertanyaan Atau Pernyataan Tersebut Yang E Jenis Pertanyaan Dan Indikator Penilaian Ada Pertanyaan Ada Indikator Penilaian Merah Kuning Hijau Dalam Asesmen TWK Sebagaimana Telah Beredar Di Publik Merupakan Benar Adanya Dan Merupakan Persoalan Serius Dalam Hak Asesi Manusia Karena Diskriminatif Penuansa Kepencian Merendahkan Martabat Dan Tidak Berperspektif Gender F Hasil Asesmen TWK Berupa Penilaian Memenuhi Sudah Jelas Kemasan Plastik BRT Memberi Banyak Benefit Lain Untuk Menggerakkan Roda Perekonomian Untuk Membantu Menyukseskan Gerakan Ekonomi Sirkular Kita Masyarakat Indonesia Harus Memulai Pilih Pilih Sampah Dari Rumah Sekarang Juga Masyarakat Menyukseskan Masyarakat Hanya Masyarakat Masyarakat Tersebut itu seluruh pegawai KPK akan dinyatakan MS. Tujuh, adanya fakta dan dugaan kuat atas tindakan terselubung dan ilegal dalam pelaksanaan asesmen TWK, antara lain dilakukan profiling lapangan yang hanya ditunjukkan kepada beberapa pegawai, tidak keseluruh pegawai, padahal ditegaskan tidak digunakannya proses tersebut dalam asesmen ini. Bahkan ada penegasan bila hal tersebut terjadi, maka itu adalah ilegal. Juga hasilnya, hal ini menjadi persoalan serius karena adanya keterlibatan sebuah pihak dalam proses tersebut. Jadi, dijelaskan kepada kami bahwa profiling lapangan itu hanya dilakukan dengan metode profiling sosial media. Tapi pada kenyataannya kami mendapatkan fakta bahwa tidak hanya sosial media, tapi juga profiling lapangan. Kami mendapatkan informasi ini dari beberapa pegawai yang rumahnya didatengin dan sebagainya. Yang berikutnya, ini terkait adanya fakta dan dugaan ya, kuat yang tindakan terserubung dan ilegal. Selain itu, juga soal penggunaan surat KOP BKN oleh Bais untuk tes IC atau DIP, keterangan ini cukup sulit didapatkan mengingat keterangan yang kerap berubah dan ketidaksesuaian satu keterangan dengan keterangan lainnya. Namun, pada akhirnya fakta penggunaan KOP BKN untuk tes IC atau DIP tersebut terungkap dan tak terbantahkan dan diakini sebagai sebuah fakta. Oleh karenanya, penggunaan KOP BKN oleh Bais dapat disimpulkan sebagai tindakan pengaburan kebenaran karena seolah-olah dibuat oleh BKN dengan tujuan dan kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan proses lazimnya suatu asesmen bagi pegawai ASN atau calon ASN. Padahal asesmen merupakan kegiatan formal yang memiliki legitimasi hukum yang jelas, tepat, dan kuat. Berbeda dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat yang dalam penggunaan toolsnya, alatnya yang kita kenal dengan IMP 68, menggunakan KOP Dinas Psikologi Angkatan Darat dan memperkenalkan diri. Selain itu, persoalan metodologi dan substansi yang berhubungan langsung dengan stigma dan label juga harus ditelusuri lebih dalam. Jadi, ini yang kemarin di proses akhir yang kita bilang ada fakta baru, oleh karanya kami menyusuri lagi dan butuh waktu untuk menyelesaikan laporan ini. Nah, ini yang kita sebut fakta barunya. Bahwa kita mendapatkan IC atau DIP, pertanyaan-pertanyaan yang juga digunakan dalam proses wawancara, itu pertanyaannya ditulis dengan KOP BKN, walaupun itu dibuat oleh kawan-kawan dari BAIS. Nah, ini padahal asesmen tersebut adalah asesmen yang sifatnya formal. Harusnya, semestinya apa yang dilakukan oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat harus dipakai oleh semuanya. Dinas Psikologi Angkatan Darat yang menggunakan tools IMP 68, menggunakan KOPs-nya dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari Dinas Psikologi Angkatan Darat. Nomor 8, pengabean dan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 PUU 17 2019 dan arahan Presiden Republik Indonesia secara sadar dan sengaja dilakukan oleh KPK secara bersama-sama dengan instansi yang lain. Pertimbangan hukum putusan MK maupun arahan Presiden sebagai pejabat pembina kepegawaian tertinggi di Republik Indonesia bahwa asesmen TWK tidak boleh merugikan pegawai dan tidak serta-merta dapat digunakan untuk memberhentikan pegawai KPK yang TMS harus ditafsirkan sebagai semua kebijakan dan tindakan yang diambil tidak boleh mengurangi, apalagi menghilangkan hak-hak pegawai untuk diangkat sebagai pegawai ASN. Namun faktualnya muncul surat keputusan SK nomor 652 tahun 2021 tertanggal 7 Mei tahun 2021 tentang hasil asesmen TWK pegawai yang TMS. Dengan demikian keputusan tersebut diduga melanggar hak-hak asasi manusia termasuk yang menandatangi surat tersebut. Nomor 9, secara keseluruhan kebijakan penyelenggaraan asesmen TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi asesmen tidak memenuhi tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak adanya kepastian hukum, tidak berkeadilan, dan tidak memiliki manfaat terhadap pegawai KPK, khususnya yang TMS. Selain itu, penyelenggaraan maupun penyelenggaraan dalam proses asesmen tersebut tidak memenuhi prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sehingga patut diduga proses tersebut dilakukan secara sewenang-wenang, abuse of power, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan terdapat unsur kesengajaan yang terencana dalam penyelenggaraannya maupun pasca penyelenggaraan. Oleh karena kesimpulan faktual seperti itu, maka terdapat berbagai pelanggaran hak asesi manusia yang akan dibacakan oleh Pak Munafrisal. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, tadi sudah disampaikan oleh pekan-rekan komisioner yang lain tentang proses fakta dan kemudian kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan laporan yang sudah disusun oleh Komnas HAM ini, hal lainnya yang perlu disampaikan yaitu pelanggaran hak asesi manusia. Jadi ini sesuatu yang dari awal dipertanyakan kepada Komnas HAM tentang apa pelanggaran HAM dalam kasus ini. Setelah Komnas HAM melakukan pemeriksaan, pendalaman, dan analisis, ternyata Komnas HAM menemukan keyakinan bahwa sesuatu yang sepilih. Karena dari perspektif pelanggaran hak asesi manusianya, Komnas HAM menemukan ada 11 bentuk pelanggaran hak asesi manusia dalam kasus ini. Baik ditinggalkan dari sisi kebijakan, ditinggalkan dari tindakan atau perlakuan, termasuk juga dari ucapan dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan. Mohon bersabar untuk jelasnya, saya akan membacakan 11 pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini. Yang pertama, terjadi pelanggaran HAM hak atas keadilan dan kepastian hukum. Proses penggaraan WKPK yang dimulai dari pusunan Perkom nomor 1 tahun 2021 yang berujung pada pemberhentian 51 pegawai yang tidak menuhi syarat menyebabkan tercerabutnya hak atas keadilan terhadap pegawai tersebut. Dan ini sesuatu yang bertentangan dengan pasal 3 ayat 2 Jo pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asesi manusia. Kemudian yang kedua, terjadi pelanggaran hak azazi manusia yang berkaitan dengan hak perempuan. Fakta yang diperoleh oleh Komnas HAM menemukan adanya tindakan atau perbuatan yang merendahkan martabat dan bahkan melecehkan perempuan. Dalam penyelenggaraan assessment dan itu sebagai bentuk kekerasan verbal dan merupakan pelanggaran atas hak perempuan yang dijamin dalam pasal 49 Undang-Undang tentang HAM dan juga Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah kemudian yang ketiga, terjadi juga pelanggaran hak azazi manusia dalam bentuk hak untuk tidak didiskriminasi. Komnas HAM menemukan fakta, ada pertanyaan yang diskriminatif dan bernuansa kebencian dalam proses assessment TWK ini. Dan ini nyata-nyata melanggar pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan juga melanggar pasal 9 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan juga termasuk melanggar pasal 7 Undang-Undang nomor 11 tentang pengesahan konvensi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, terjadi juga pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Komnas HAM juga menemukan fakta, ada pertanyaan yang mengarah pada kepercayaan, keyakinan maupun pemahaman terhadap agama tertentu yang sebetulnya itu tidak memiliki relevansi dengan kualifikasi maupun lingkup pekerjaan pegawai. Dan ini jelas-jelas juga sebagai pelanggaran hak ajaji manusia, bagaimana yang sudah dijamin dalam pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 545, Joe pasal 18 Undang-Undang tentang HAM, dan pasal 18 Undang-Undang tentang pengesahan hak-hak sipil dan politik. Kemudian yang kelima, terjadi juga pelanggaran hak ajaji manusia, hak atas pekerjaan, penonaktifan atau non-job terhadap 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tanpa alas yang sah. Seperti pelanggaran kode etik atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga pemerintian ini nyata sebagai pelanggaran hak atas pekerjaan. Yang juga diatur di Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 23 Ayat 2, kemudian pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang tentang HAM, termasuk juga komentar umum 18 angka 4, kepenan hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Kemudian yang keenam, terjadi juga pelanggaran HAM yang berkaitan dengan hak atas rasa aman. Profiling yang dilakukan, profiling lapangan itu ilegal dan intimidatif, asesor saat melakukan wancara. Dan ini merupakan salah satu bentuk dilanggarnya hak atas rasa aman tersebut. Artinya ini jelas tidak sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang tentang hak jati manusia. Kemudian yang ke tujuh, terjadi juga pelanggaran hak atas informasi. Proses penyelenggaraan hingga hasil asesmen TWK yang tidak transparan, tidak terbuka, dan juga tidak informatif soal metode, ukuran, konsekuensi hingga pengumuman hasilnya, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas informasi yang dijamin dalam pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang tentang hak jati manusia dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian yang berikutnya, sembilan, hak atas privasi yang dilanggar, adanya doxing dan hoax atas pribadi pegawai tertentu dalam proses asesmen merupakan pelanggaran atas hak privasi tersebut. Padahal ini sudah dijamin di dalam pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang tentang ITE juga menjamin ini. Kemudian yang ke sepuluh, terjadi juga pelanggaran hak azazi manusia atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Fakta adanya hasil asesmen TWK yang TMS tidak menusarat, banyak menyasar terhadap pegawai yang aktif dalam kegiatan wadah pegawai KPK. Jadi menyasarnya cenderung kepada pegawai yang aktif dalam kegiatan wadah pegawai KPK tersebut. Dan ini merupakan pelanggaran hak azazi manusia sebagaimana dijamin dalam pasal 28 UU di 45, pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999 dan komentar umum 18 angka 12 C, kepenan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang ke sebelas, terjadi pelanggaran HAM mengenai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Jadi, hasil asesmen TWK telah menghalangi pegawai KPK untuk berpartisipasi dalam pemberantasan tidak pidana korupsi di Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dijamin dalam pasal 44 Undang-Undang 39 tahun 1999. Dan kemudian yang terakhir, yang ke sebelas, pelanggaran atas hak kebebasan berpendapat. Om Nasa menemukan fakta bahwa adanya indikator seorang pegawai dianggap tidak menusyarat karena kekritisannya terhadap pimpinan lembaga maupun pemerintah secara umum. Dan ini sebagai wujud pembatasan terhadap kebebasan berpendapat seseorang yang sebetulnya dijamin dalam pasal 23 ayat 2 Jo pasal 25 Undang-Undang 39 tahun 1999 dan juga pasal 19 Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Jadi saudara-saudara, demikianlah ada sebelas pelanggaran hak ajaji manusia dalam kasus ini. Saya kira itu. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pak Rijal. Jadi kita sudah mendengarkan kronologi sebagaimana proses penyelidikan pemantauan yang dilakukan. Setelah itu kita sudah menyampaikan tadi temuan-temuan fakta yang kami dapatkan, baik dari pendalaman dengan meminta keterangan dari pengadu, dari saksi, dan dari berbagai pihak, termasuk teradu dalam hal ini KPK, juga dari BKN dan lain-lain. Mendengarkan keterangan ahli, setelah itu kami membuat kesimpulan-kesimpulan tadi yang sudah disampaikan, yang pada akhirnya kami menyatakan ada 11 dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dari seluruh proses itu, termasuk dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang kami lihat terjadi dalam keluaran proses IWK-KPK ini, maka kami kemudian pada bagian akhir mengeluarkan rekomendasi. Sesuai dengan kewenangan Undang-Undang 39 tahun 1999, di mana Komnas HAM sebagai lembaga independen dapat memberikan rekomendasi hasil dari penyelidikan pemantauannya. Rekomendasi yang kami sampaikan terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan, dan sekaligus juga selaku pejabat pembina kepegawaian tertinggi di Republik ini, untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK. Jadi kesimpulan pokok ini kami sampaikan merujuk kepada Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Presiden selain sebagai kepala pemerintahan tertinggi, juga adalah pejabat pembina kepegawaian tertinggi. Jadi ini bukan satu rekomendasi yang mengada-ngada, tapi memang itu bunyi Undang-Undang. Lebih lanjut, kami merekomendasikan untuk memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN KPK, yang dapat dimanai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Hal mengenai sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 70 Garing PUU 17 Rumawi Garing 2019, dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Ini tertera dalam halaman 340 paragraf 1 baris ke 10 putusan MK dengan nomor yang tadi saya sebutkan. Mengingat MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak konsistional, maka pengabayan atas pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabayan konstitusi. Selanjutnya, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaran asesmen tes suawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK. Selanjutnya, melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat kementerian lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaran asesmen TWK pegawai KPK agar dalam menjalankan kewenangannya tetap patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas serta memenuhi asas keadilan dan tentu saja harus sesuai dengan standar dan normal hak asasi manusia. Perlu adanya penguatan terkait uwasan kebangsaan hukum dan hak asasi manusia dan perlunya nilai-nilai tersebut menjadi code of conduct dalam sikap dan tindakan setiap aparatur sipernegara. Yang terakhir, pemulihan nama baik pegawai KPK yang dinyatakan tidak menulis syarat tersebut. Sebab ini mengakut hak-hak asasi dari mereka. Laporan penelitian ini selengkapnya, yang tadi saya katakan, kami katakan 3 salaman lebih dengan segala macam kesimpulan dan rekomendasi itu akan segera kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Om Nasam berharap agar rekomendasi tersebut dimaksud dapat segera mendapat perhatian dan tindak lanjut Presiden Republik Indonesia. Jakarta 16 Agustus 2021 hasil dari tim pemantauan dan penelitian Kornasam Republik Indonesia. Terima kasih, saya kira ini Pak Anca, ini kebetulan ada dua komisioner kita yang dari, ada yang mau ditambahkan? Pak Anca? Pak Anca? Saya gak ada, lanjut aja cukup. Cukup. Terima kasih teman-teman jurnalis. Di sini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan yang sudah muncul. Jadi mungkin akan coba kami jawab satu persatu. Tapi ada beberapa pertanyaan yang relatif sama, tentu kami akan menjawab sekaligus ya. Pertama yang dari Kompas TV perlu kami katakan begini, standar dan norm hak asasi manusia ada dalam konstitusi kita, ada dalam undang-undang 39, ada juga dalam berbagai undang-undang atau instrumen hukum nasional kita. Baik yang kita susun berdasarkan regulasi nasional kita maupun yang kita adopsi dari instrumen-instrumen internasional, misalnya kovenan hak asasi manusia dan politik itu sudah menjadi bagian hukum nasional kita karena sudah kita ratifikahi dan menjadi bagian dari hukum domestik kita. Begitu juga kovenan-kovenan yang lain maupun standar hak asasi manusia yang lain. Jadi artinya norma, standar, prinsip hak asasi manusia itu menjadi nilai yang inherent di dalam bagaimana kita bernegara menjalankan pemerintahan. Jadi prinsip-prinsip itu, norma-norma itu semestinya dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali. Dalam hal ini Komnas HAM sejalan dengan undang-undangnya tugasnya adalah memastikan seluruh instrumen, seluruh kelembagaan negara, pemerintahan kita itu patuh atau komplai terhadap nilai-nilai dan standar hak asasi manusia itu. Saya kira itu kurang lebih ya, jadi kita sangat berharap semua pihak mematuhi itu karena ini bagian dari konstitusi kita, bagian dari prinsip-prinsip dan sistem hukum nasional kita. Termasuk juga kepada teman-teman KPK. Kami tentu saja mengerti, memahami, ada tugas-tugas mereka, ada ranah mereka, tapi harap dipahami, Komnas HAM sesuai dengan mandat yang ada dalam konstitusi. Dalam undang-undang 39 dan berbagai instrumen-instrumen hukum nasional, maupun instrumen internasional yang sudah menjadi bagian hukum nasional kita, kami menjalankan fungsi dan mandat kami secara independen untuk memastikan seluruh instrumen negara, seluruh kebijakan, program, indahkan dari instrumen lembaga-lembaga negara patuh kepada norma asasi manusia. Terima kasih. Ada pertanyaan terkait dengan apakah lembaga yang tidak mau disebutkan itu ketika kami menyampaikan laporan kepada Presiden disebutkan. Tentu tidak. Kami kemudian menghormati keterbukaan mereka dalam memberikan keterangan kepada Komnas, sekaligus juga kami berkomitmen untuk menjalankan atau kemudian memenuhi permintaan mereka untuk tidak disebutkan. Tentu saja keterangan lembaga tersebut itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan Komnas. Nanti juga akan kami sampaikan kepada Presiden dengan tidak menyebut nama lembaga. Saya kira itu. Terima kasih. Nanti setelah ini kalau masih ada pertanyaan bisa langsung dijapri saja atau ditelepon saja kepada salah seorang komisioner. Bisa Pak Anam, bisa Pak BK, Pak Rijal, Pak Amir, atau Bursandra dan Pak Hairansa, maupun saya. Jadi ketujuh komisioner memiliki tempatan, mana tahu ada yang ingin menambahkan pertanyaan, silahkan saja. Sekali lagi, ya. Jadi itu semua ada dalam konstitusi, ada dalam undang-undang. Maka sekarang kita serahkan kepada yang kita berikan rekomendasi untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang terkait dengan hak asasi manusia. Saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan, jurnalis yang kami cintai, kami sayangi, yang selalu membantu Komnas HAM. Terima kasih banyak dalam situasi yang sangat sulit ini karena kita PPKM dan macam-macam, teman-teman masih dimiliki luar biasa antusiasmenya. Ada release yang sudah kami siapkan, nanti akan kami bagikan. Mohon maaf, mana tahu ada teman-teman yang terlewat dalam distribusi kami, langsung saja menghubungi Pumas Komnas HAM yang Anda tentu sudah kenal. Bisa melalui beberapa stak itu, sudah kami siapkan semua, nanti akan dikirim. Kalau seandainya belum dapat. Tapi kami sudah menyiapkan release resmi kami kepada media, juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan, terutama misalnya pengadu atau pihak lain. Sekali lagi terima kasih banyak rekan-rekan sekalian atas kesempatan yang diberikan dan dukungannya selama ini. Mudah-mudahan hasil penyidikan ini dapat bermanfaat bagi penguatan sistem hukum, keadilan, dan asasi manusia, terutama bagi lembaga yang kita sama cintai, yaitu KPK. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam merdeka untuk kita semua. Terima kasih semua. Terima kasih. 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 Terima kasih.